Bahannya ini sangat murah sekali dan mudah sekali untuk kita dapat Bahkan ini bisa kita dapatkan secara gratis ya bahannya Nampak berbeda sekali ya dengan tanaman yang ada di sebelahnya sana Per 10 liter air kita berikan larutan hormon ini sebanyak 500 mili ya para sahabat teknik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat teknik semua dimanapun Anda berada Semoga kita semua masih tetap dalam bindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang Dan semoga kita selalu diberikan riski yang melimpah Kemudian diberikan kesuksesan di dalam apa yang kita usahakan Dan yang kita cita-citakan Para sahabat teknik semua dimanapun Anda berada Seperti yang Anda lihat ya kedua tanaman cabai saya ini Nampak masih segar sekali Kemudian buahnya tetap nyantel ya pada batangnya Tidak terjadi rontok Karena pada umumnya pada saat cuaca kemarau musim kemarau Semua tanaman itu banyak sekali yang mengalami kelayuan bahkan kerontokan pada buahnya ya Jadi kedua tanaman ini nampak berbeda sekali ya dengan tanaman yang ada di sebelahnya sana Nah ini Ini nampak layu ya para sahabat teknik semua Nah kemudian apa yang menjadi pembeda dari antara tanaman yang ini dan juga tanaman yang ini ya Para sahabat teknik semua Maka di video ini akan saya bagikan rahasianya Jadi yang membedakan antara tanaman ini dengan tanaman yang itu Padahal ini masih dalam satu lajur ya para sahabat teknik semua Maka ikuti videonya dari awal sampai akhir agar supaya Sahabat teknik semua di dalam bertani ataupun menanam mendapatkan tanaman yang seperti ini Bukan tanaman yang seperti itu Nah ini para sahabat teknik semua Jadi hormon yang saya berikan ke tanaman saya Agar supaya daya tahannya itu bisa meningkat ya Jadi dalam keadaan musim kemarau Kemudian apalagi pada kondisi media tanam saya itu kan Tanah liat ya Makanya saya berinisiatif untuk memberikan ataupun menambahkan hormon ke tanaman saya Agar supaya tanaman saya itu tetap hijau Buahnya tidak rontok dan juga tidak layu ya sahabat tani Jadi untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu kunyit ya sahabat tani Jadi yang pertama itu kunyit Kemudian yang kedua ini adalah air rendaman dari limbah karbit ya sahabat tani Nah ini adalah limbah karbit Dimana karbit ini mengandung kalsium sebanyak 65% ya sahabat tani Tentunya kalsium itu sangat penting sekali untuk tanaman kita Agar supaya buahnya tidak rontok dan juga Untuk merangsang pertumbuhan akar-akar baru dan juga tunas baru Kemudian memberikan perlindungan ataupun mempertebal Dindik sel dari tanaman kita Kemudian yang selanjutnya yaitu hormon ya sahabat tani Jadi ini adalah hormon yang saya racek ataupun saya buat Ini videonya sudah ada ya sahabat tani Sahabat tani tinggal cari aja di channel becer organik Videonya yang berikut ini Nah jadi di video yang tadi itu saya bagikan cara meracek hormon yang seperti ini Kemudian manfaatnya Jadi hormon ini saya gabungkan antara tiga bahan ya Jadi yang pertama yaitu lidah buaya Kemudian bawang merah dan juga air kelapa Dimana hormon sitokinin, auksin dan juga giberlin Itu tergabung menjadi satu dalam toples ini Nah kemudian yang selanjutnya Manfaat dari kunyit ini yaitu untuk menjaga kesehatan dari akar ya sahabat tani Jadi tentunya dengan kita menambahkan kunyit ini Akar dari tanaman kita itu akan sehat dan juga Lancar di dalam penyerapan nutrisi Yang sehingganya tanaman kita itu tetap seger Tetap hijau Buahnya tidak rontok ya Walaupun pada musim kemarau Kemudian untuk meramunya Meramu nutrisi ataupun hormon yang akan kita berikan ke tanaman kita Yang pertama kita menyiapkan air sebanyak 2 liter ya sahabat tani Kemudian kunyitnya ini Sebanyak 2 rimpang seperti ini Jadi per 2 liter larutan ini Kita perlukan kunyit sebanyak 2 rimpang Nah kemudian selanjutnya Kunyitnya ini kita haluskan ya sahabat tani ke semua Nah kemudian cara untuk menghaluskannya Disini saya hanya menggunakan Lemper seperti ini ya sahabat tani Kalau sahabat tani punya blender Itu akan jauh lebih cepat dan lebih praktis lagi Tapi karena berhubung saya tidak punya blender Jadi saya menggunakan lemper seperti ini Ataupun alat yang untuk menghaluskan bumbu dapur ya sahabat tani Nah jadi seperti ini Kemudian saya ulek Nah kemudian setelah halus Seperti ini Nah kunyitnya selanjutnya kita masukkan ke dalam air Yang 2 liter tadi ya sahabat tani Jadi manfaat kunyit ini adalah menjaga Kesehatan perakaran ya sahabat tani Yang sehingganya Setiap nutrisi yang kita berikan itu Akan langsung direspon oleh akar kita Yang sehingganya di dalam penyerapan nutrisi itu Bisa lancar dan juga Langsung tersalurkan ke seluruh bagian-bagian tanaman Yang sehingganya buahnya itu Tetap nyantel ya pada Batangnya Nah kemudian selanjutnya kita masukkan Larutan Rendaman dari Limbah karbit ya sahabat tani Dimana limbah karbit ini Mengandung kalsium yang sangat tinggi Dan juga disini juga terdapat Hormon Ethelin ya sahabat tani Yang mampu merangsang tembuahan ya sahabat tani Jadi manfaat dari limbah karbit ini sangat banyak sekali Dan ini juga Videonya Saya juga sudah Pernah membagikan ya Ke sahabat tani kesemua Ini mampu merangsang Pembuahan Untuk tanaman saya Pada saat Tanaman masih muda ya Jadi Perlu diingat Jadi untuk pemberian hormon Yang dicampur dengan Karbit ini Jangan diberikan pada Tanaman muda ya Jadi kalau Tanaman sahabat tani masih muda Tidak usah menambahkan Limbah karbit ini Nanti ditakutkan Belum waktunya berbuah Dia sudah berbuah Oke ya Sahabat tani kesemua Kemudian kita tambahkan Larutan rendaman karbit ini Sebanyak 200 Mili ya Sahabat tani Kita tambahkan Sebanyak 200 mili Kedalam Larutan konyet tadi Nah seperti ini ya Para sahabat tani kesemua Cara untuk meramunya Nah kemudian Untuk selanjutnya Kita masukkan Hormon ya Yang sudah Kita buat Terlebih dahulu Ini hormon ini Sudah saya fermentasi Sudah saya simpan Ini sebanyak Selama sekitar 15 hari yang lalu ya Sahabat tani Nah kemudian Hormonnya ini Kita juga Menambahkan Sebanyak 200 mili ya Kedalam Air yang sebanyak 2 liter tadi Jadi Satu 2 Cukup ya Ini sahabat tani Jadi Semua bahan-bahan Sudah kita masukkan Kedalam ember Yang kita isi Air sebanyak 2 liter Nah ini Sudah siap Untuk kita aplikasikan Ke tanaman kita Kemudian Cara pengaplikasiannya Yaitu Dengan cara Dikocorkan Ke media tanam Ya sahabat tani Yang sehingganya Nanti akar Dari tanaman kita Itu akan Sehat Karena kita Memberikan kunyit Dan juga Nutrisi Seperti kalsium Dan juga hormon Yang sangat lengkap Sekali Itu langsung Terserap oleh Tanaman kita Yang sehingganya Tanaman kita itu Akan tetap Sehat ya Sahabat tani Oke lanjut Kita menuju Ke cara Pengaplikasiannya Oke Para sahabat tani Semua Jadi untuk cara Pengaplikasiannya Yaitu dikocor ya Para sahabat tani Jadi kemudian Untuk dosisnya Yaitu Per 10 liter air Kita berikan Larutan hormon ini Sebanyak 500 mili Para sahabat tani Kesumah Nah 500 mili Seperti ini Nah jadi ini adalah Kalau saya menyebutnya Ini adalah Hormon merah ya Seperti Pesulap merah ya Jadi ini Bisa menyulap Tanaman Tanaman Yang tadinya Layu Sehingga Tidak Menjadi layu Karena Di dalam Hormon merah ini Larutan Hormon merah ini Terdapat Nutrisi Seperti Kalsium Hormon Auxin Geberlin Dan sitokinin Yang sehingga Akan meningkatkan Daya tahan tubuh Ataupun Daya tahan Dari Tanaman kita Yang sehingga Buahnya tidak Rontok Tetap Nyantel Dan juga Tidak layu Walaupun Dalam Keadaan Musim Kemarau Seperti ini Para sahabat tani Nah kemudian Untuk dosis Pertanamannya Itu kita berikan 500 ml Juga ya Para sahabat tani Semua Kemudian ini Tidak boros ya Karena bahannya ini Sangat Murah sekali Dan mudah sekali Untuk kita dapat Bahkan ini Bisa kita dapatkan Secara gratis ya Bahannya Hanya kita Mengambilnya Di dapur Kemudian untuk Limbah karbitnya Ini kita bisa Meminta Ke Tukang las ya Para sahabat tani Semua Biasanya untuk Karbit yang sudah Tidak terpakai Itu biasanya Dibuang Nah sebenarnya Di dalam limbah karbit Itu terdapat Tinggi sekali Kandungan kalsiumnya ya Para sahabat tani Semua Oke para sahabat tani Semua Demikian tadi ya Lengkap sudah Saya bagikan Bagaimana cara Untuk meraciknya Kemudian meramunya Dan juga cara Pengaplikasiannya Kemudian untuk interval Pengaplikasiannya Ini sebaiknya Kita berikan Selama lima hari sekali ya Sahabat tani Jangan lama-lama Karena Pada saat musim kemarau Itu Air Itu sangat Diperlukan Untuk tanaman kita Kemudian Hormon Dan juga Nutrisi Seperti kalsium Itu juga Sangat membantu Untuk Meningkatkan Daya tahan Dari tanaman kita Yang sehingganya Tanaman kita Tetap Sehat Hijau Tunas-tunas itu Terus bermunculan Diiringi dengan Munculnya bunga Kemudian Buahnya tidak rontok Tetap nyantel Pada batang ya Para sahabat tani Semua Oke Semoga video ini Bermanfaat Untuk Kita semua Walaupun dengan Modal yang sangat irit Kemudian Bahan yang sangat Ramah lingkungan Akan tetapi Hasilnya Tidak mengecewakan ya Sahabat tani Tidak mengkhianati hasil Oke Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Di dalam penyampaian Dan juga Terima kasih Kepada para Sahabat tani Semua Yang telah mendukung Channel belajar organik Yang sehingganya Sampai saat ini Terus berkembang Dan juga Terus bersemangat Di dalam berbagi ilmu Semoga ilmunya Bisa bermanfaat Untuk kita semua Dan saya airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih